Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel IQ Saham, salam cuan buat kita semua. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas ya potensi dividen yang akan dibagikan oleh PT BA ya guys ya, PT Bungkit Asam, TBK. Nah untuk PT BA ini di tahun lalu memang membagikan dividen yang sangat besar ya guys ya, dan di beberapa hari yang lalu juga kita melihat adanya berita bahwa labanya PT BA ini cetak rekor laba gitu guys ya. Jadi untuk PT BA nanti akan kita lihat seberapa besar ya potensi dividen yang akan dibagikan oleh PT BA. Dan kita berharap ya untuk PT BA ini bisa mencetak kembali ya untuk all time high-nya ya di Rp4.600 gitu, bisa mencapai all time high-nya kembali gitu guys ya. Untuk harga saat ini di Rp3.840 ini masih terkonfirmasi di bawah garis MA200 dan berada di 2MA yaitu MA20 dan MA50. Nah ini untuk harga sekarang memang lumayan ya, lumayan sideways saja ya guys ya di area Rp4.000 atau mungkin di bawah Rp4.800. Jadi menurut saya ini masih akan sideways saja ya guys ya naik turun di area MA200-nya gitu. Jadi untuk hari kemarin memang ada penurunan ya guys ya dia menembus MA200 akan tetapi untuk hari ini juga terlihat masih ada distribusi ya guys ya. Tapi jika kita merujuk kepada bandarmologi ya guys ya dari hari kemarin. Sekarang tanggal 15 kan, berarti tanggal 14. Nah dari hari kemarin memang masih terjadi akumulasi sih terlihat di sini ya. Ada beberapa asing yang juga nampung ya guys ya ada CS, RX, CU, ada AI juga dan di sini yang jualan ada broker KK, ada AK, YP, LS gitu guys. Jadi untuk PTBA ini terlihat adanya akumulasi yang lebih dominan ya daripada distribusinya gitu. Tapi untuk harga sebenarnya masih di harga murah gitu ya di Rp3.800an. Jika kita melihat upside-nya sendiri untuk PTBA ini memang masih cukup tinggi ya jika ke area all time high di Rp4.600an gitu guys ya. Kita akan lihat di sini seberapa besar upside yang bisa kita peroleh ya jika masuk di harga saat ini gitu guys ya. Sampai di area high-nya di Rp4.630 itu masih ada 20%an gitu. Sementara resikonya sampai di area low di Rp3.240 itu sekitar 15% ya. Sekitar 15% untuk risk-nya, resikonya, lalu untuk reward-nya masih ada sekitar 20%an. Akan tetapi untuk PTBA ini di tahun lalu, itu dia membagikan 100% dari hasil labanya gitu guys ya sebagai dividen. Nah jadi untuk PTBA ini kan labanya ini tinggi gitu guys ya di tahun full year 2022. Lalu bagaimana dengan dividennya gitu guys ya. PTBA ini mencatatkan rekor laba bersih sepanjang tahun 2022 sebesar 12,6 triliun atau melonjak 159% dibanding tahun sebelumnya 7,9 triliun gitu guys ya. Coba kita akan lihat untuk IPS-nya sendiri, PTBA ini ada di Rp1.091 ya. Ini naik ya guys ya dari IPS tahun lalu di Rp6.87. Tapi yang menarik di sini adalah di tahun 2019 PTBA ini terlihat membagikan dividen payout ratio sebanyak 92,75%. Lalu di tahun pandemi PTBA ini IPS-nya ini turun ya guys ya ke angka 207. Akan tetapi dia membagikan dividen payout ratio lebih rendah daripada tahun sebelumnya di 360,8%. Ini menurut saya adalah karena dia lebih baik berpikir untuk menyisihkan, menyimpan sebagian keuntungan ya karena di tahun pandemi ini kan banyak sekali ketidakpastian ya guys ya. Banyak sekali PHK gitu guys ya. Nah ditakutkan jika di tahun selanjutnya ini ada terjadi krisis kembali ya labanya ini bisa dipakai untuk penambahan ekuitas gitu ya penambahan modal kerja gitu guys ya jika dia masih punya cadangan dana gitu. Jadi DPR-nya ini kecil ya 36,8% itu karena memang di tahun pandemi banyak sekali ketidakpastian gitu guys ya. Nah lalu di tahun 2021 ketika keadaan sudah mulai membaik dan juga harga batu bara itu sudah bagus. Nah disini dia membagikan 100,22%. Jadi IPS yang didapat itu 687 maksud saya 687. Tapi yang dibagikan itu lebih tinggi daripada IPS yaitu sebanyak 6,88. Nah ini diambil dari mana nih lebih tinggi dari IPS ya? Diambil dari tahun 2020 ini dari cadangan dana ini gitu guys ya. Untuk mengapresiasi investor yang telah menginvestasikan dananya di PTBA gitu guys ya. Nah untuk tahun 2022 ini kita akan hitung ya berapa potensi yang akan dibagikan oleh PTBA. Dengan IPS yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1091. Kita akan coba hitung ya guys ya. 1091. Nah kita asumsikan bahwa dia akan membagikan dividend payout ratio sebanyak 100%. Jika memang dia membagikan 100% ya otomatis angkanya ya kurang lebih seperti ini ya. 1091 juga. Jadi sekitar 1091 per lot gitu guys ya. Atau 1091 per lembar saham gitu. Tapi kita ambil lah misalkan 80% ya. Kita ambil 80% dari dividend payout ratio. Maka berapakah dividend final yang akan dibagikan oleh PTBA? Nah disini keluar angka 872 ya. 872 gitu guys ya. 872,8 ya. Jadi 87 ribuan gitu guys. Apakah 872 ribu ini angka yang tinggi? Ya menurut saya ini adalah angka yang tinggi ya untuk dividend termasuk dividend jumbo gitu guys ya. Tetapi untuk PTBA ini dia membagikan biasanya di pertengahan tahun. Dia tahun lalu membagikan di bulan 6 ya. Juni. Dia membagikan di bulan Juni ya guys ya. Sebanyak 688. Ini adalah pembagian 100% dari DPRnya gitu. Dan di tahun 2023 ini ya akan ada kemungkinan dia membagikan. Jika DPRnya ini 80% makanya yang akan dibagikan adalah 872 ya guys ya. 872 per lembar saham. Kita akan hitung ya. Berapa yieldnya. 872. 872 dibagi dengan harga sekarang ya guys ya. Nah, jadi jika misalkan dia membagikan 80% dari DPRnya ya, dividend payout ratio 80%, dia akan membagikan sekitar 872 per lembar saham dengan yield sebanyak 22% ya. Ini menurut saya masih angka yang cukup tinggi ya guys ya. Dengan catatan bahwa PTBA ini masih menyimpan dana cadangan gitu guys sebagai ekuitas. Jika memang di tahun 2023 ini harga batu bara itu turun atau misalkan adanya krisis yang lain gitu guys ya. Selain kemarin yang sudah terjadi itu Silicon Valley Bank. Nah, jika misalkan ada goncangan seperti itu ya, otomatis ketika dia mempunyai cadangan dana, dia bisa menggunakannya untuk tambahan modal gitu. Ya kan, tetapi untuk PTBA ini kan dia termasuk ke dalam salah satu penyuplai ya dari PLN ya guys ya. Dibeli langsung oleh PLN batu baranya. Jadi, menurut saya dari segi laba PTBA ini masih akan terus tinggi gitu guys ya. Masih akan terus bertumbuh dan termasuk salah satu emiten batu bara yang keuangannya sehat gitu guys ya. Meskipun di tahun lalu dia membagikan dividen 100% gitu guys ya. Jadi, ya menurut saya untuk BUMN yang satu ini cukup bagus gitu ya prospeknya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini tentang potensi dividen dari PTBA ini ya guys ya. Jika DPRnya itu 80% ya masih terbilang cukup jumbo lah untuk angka 872 ya untuk dividen final. Tapi, jika dia nekat ya membagikan 100% lagi dari IPS-nya ya, dia akan membagikan sebanyak 1.091 per lembar saham gitu guys ya. Jadi, ya lebih jumbo lagi gitu. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel IQ Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.